Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batola, Haja Harliani, meminta seluruh lapisan masyarakat desa Pulau Suwangi bekerjasama mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baritokwala, Haja Harliani mengutarakan, kunjungan Bupati Normiliani ini merupakan tindak lanjut dari launching 2 desa ramah perempuan dan peduli anak di Batola beberapa waktu lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan ketentuan Kemen P3A RI sebagai desa yang ramah perempuan dan peduli anak, dalam artian baik untuk pengelolaan pemerintahan desa. Desa ini bagaimana orientasi dari pengelolaan pemerintahan desa itu, orientasinya ke perempuan dan anak, artinya perhatian terhadap perempuan itu sejauh mana yang mereka bisa lakukan di desa ini. Nah selama ini mungkin masih ada bias gender, artinya dalam satu, katakanlah dalam komposisi dari struktur organisasi itu tidak kelihatan perempuan duduk di sana gitu. Masih ada bias artinya cuma ada satu berapa persen dari jumlah-jumlah yang duduk di pemerintahan desa itu. Nah disini sudah diawali dari Kepala Desanya ada untuk perempuan, berarti sudah dapat kita presentasi untuk perempuan di lembaga itu. Nah apalagi sekarang di dalamnya lagi strukturnya ada lagi bidang ini, katakanlah dari yang pemerintahan ini, seksi ini. Kemudian BPD-nya juga ada duduk, di BPD-nya perempuan juga ada di sana. Sehingga keterkentuk pengelolaan pemerintahan desa itu sudah arahnya mengikuti, jangan sampai perempuan ini ketinggalan. Dan itu teorinya, artinya perempuan bagaimana bisa ikut serta berkontribusi di pemerintahan desa. Itu intinya yang sebenarnya diharapkan. Semua warga yang terlibat hendaknya berorientasi kepada kepentingan perempuan dan melindungi anak serta pemenuhan hak-haknya. Kedepan harapannya dua desa percontohan ini nantinya akan diikuti desa-desa lainnya di Kabupaten Batola. Rishna Pancar TV